Update terbaru penyaluran Bansos PKH dan BPNT tahap 3 dan tahap 4 hari ini Rabu tanggal 29 Mei 2024 Namun seperti biasa ya teman-teman sebelum saya lanjutkan ke informasinya Bagi sobat sosial yang baru saja bergabung di channel ini Yang ingin selalu mendapatkan informasi seputar bantuan sosial yang diturunkan oleh pemerintah Silahkan di klik dulu tombol subscribe nya dan di klik juga notifikasi loncengnya Agar nantinya dapat memberi tahuan ketika ada informasi tentang bantuan sosial yang terbaru Dan jangan lupa di like juga jika teman-teman suka dengan video ini Kemudian jangan lupa juga di share ke teman-teman lainnya jika dirasa informasi ini bermanfaat Baik saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua Yang sudah like share dan subscribe Semoga sehat selalu dan dilancarkan riskinya amin Baiklah teman-teman tanpa berlama-lama kita langsung saja ke informasinya Nah perlu diketahui khususnya untuk penerima bantuan PKH tahap 3 KKS dari Bank BNI Mohon bersebar ya Karena pada hari ini proses penyalurannya baru tersalurkan sekitar 10% Dari hasil pengecekan di lapangan oleh salah satu pendamping sosial Yang memiliki KPM dampingannya sekitar 418 orang Dan yang tercairkan itu sekitar kurang dari 40 orang Namun tidak perlu khawatir mungkin nanti ada gelombang selanjutnya Nanti siang ataupun keesokan harinya Jadi lebih baik tidak perlu bolak-balik ngecek ke agen Cukup cek sekali sehari saja di sore hari Karena BNI itu biasanya tersalurkan pada setiap habis asar ya Jadi ngeceknya sekali saja untuk menghindari kartu tertelan ataupun kartu yang rusak Nah jadi ini juga berlaku untuk KKS Bank lain Baik dari BSI, BRI, dan Mandiri Dimana penyaluran ini tidak merata atau tidak serentak Nanti juga bantuannya pasti akan tersalurkan juga apabila masih jadi peserta bantuan sosial Untuk jarak pertermin dari PKH ini adalah lumayan cukup lama Atau memakan waktu yang panjang Dimana jika di hari pertama dan di hari kedua Bansosnya tidak tercairkan Maka bisa mengecek kembali di hari kelima Ataupun di hari ketujuh Setelah Bansos pertama kali tersalurkan ya Kalau misalnya belum tersalurkan juga Nanti bisa mengecek setiap tujuh hari sekali Nah jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat PKH dan BPNT segera tersalurkan semuanya ya Dan yang terakhir sebelum saya akhiri Sebagai informasi tambahan Bahwa untuk status keterangan D6NG Untuk bantuan BPNT tahap 4 Status keterangan SP2D Untuk semua bank sudah SI Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat BPNT tahap yang keempat ini Juga ikut menyusul cair ya Demikian informasi yang bisa saya sampaikan Di kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Dan kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa di informasi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!